hai oke video kali ini saya akan menunjukkan proses pembuatan rak sepatu seperti ini ya Selamat menonton oke pertama-tama kita belah dulu multiplek nya guys disini triplek yang yang saya gunakan adalah triplek min ya jadi triplek ini sudah berlapis melaminto dengan ketebalan 15 mm disini saya belah triplek min selebar 30 cm dengan panjang 120 cm ini ada dua buah untuk dinding kabinet sebelah kanan dan sebelah kiri ya oke lanjut ini adalah bagian penutup atas dan bawah nantinya dengan lebar 30 cm dan panjang saya buat disini 60 cm ya jadi kita buat dua bagian untuk penutup atas dan penutup bawah nah setelah itu kita rakit untuk alas bagian bawah ya jadi kita buat tulangan dulu dengan potongan triplek selebar 5 cm yang akan kita gabungkan dengan bagian multiplek alas untuk bagian bawah ya oke setelah itu kita tandain disini saya menggunakan siku fungsinya adalah untuk menandakan lubang untuk menaruh engsel rak sepatunya teman-teman jadi ukurannya kalian sesuaikan dengan ukuran rak sepatu yang akan kalian buat kita pergunakan engsel rak sepatu yang sebelumnya sudah saya siapkan sebagai malan-malan disini untuk menentukan lubang tempat nanti kita mengebor oke setelah ukuran dirasa pas ukur untuk dua bagian dinding sisi kiri dan sebelah kanan ya selanjutnya proses yang kita lakukan setelah kita tandain tadi kita buat lubang ya dengan menggunakan disini saya menggunakan mata bor kipas nah setelah lubangnya kita buat tinggal kita masukkan bagian rak sepatunya untuk perletakan engsel rak sepatu ya total disini ada 6 lubang berarti kiri dan kanan nah selanjutnya setelah semua lubang kita persiapkan kita gabungkan alas bagian bawah dengan dinding bagian kiri dan kanan ya disini saya mempergunakan lem nanti dibantu juga dengan paku tembak serta nanti kita scrub oke setelah alas bagian bawah terpasang kemudian kita pasang penutup bagian atas ya disini mesti kalian pastikan bahwasannya pemasangannya harus siku ya jadi disini saya menggunakan mal siku lalu kita klaim sehingga menghasilkan sudut 90 derajat atau siku lalu kita paku tembak dan nanti juga akan diperkuat dengan scrub ya oke nah setelah rangka kabinetnya terpasang semua proses selanjutnya adalah kita pasang penutup bagian belakang di sini untuk penutup bagian belakang saya menggunakan triplek min dengan ketebalan 6 mm ya yang nah jadi sementara bentuk struktur rangkanya adalah seperti ini teman-teman setelah rangkanya jadi proses berikutnya adalah kita lem HPL untuk lapis dinding bagian kiri dan bagian kanan pastikan lem yang kalian berikan merata di kedua sisinya ya baik sisi HPL dan sisi di multiplex di dinding kabinetnya nah setelah lem setengah mengering kira-kira prosesnya sekitar 10 menit kita tinggal tempelkan saja HPL ke dinding lemarinya nah saya menggunakan bantuan kayu-kayu seperti ini agar mempermudah di dalam ngepasin HPL ke dinding lemarinya ya teman-teman dan jangan lupa ditekan-tekan dengan menggunakan lap atau kain supaya penempelannya lebih bagus dan merata nah setelah HPLnya terpasang ini saya merapihkan bagian-bagian HPL yang berlebih dengan menggunakan kikir ya kalian juga bisa menggunakan mesin trimmer atau dengan menggunakan metode lain tapi di sini saya merapihkannya dengan menggunakan kikir setelah sisi kiri dan kanan sudah tertempel HPL selanjutnya kita tempelkan juga di bagian atas kabinetnya ya nanti proses sama kita lakukan pengpresan seperti ini lalu bagian yang berlebih nanti kita potong oke ini adalah proses di dalam pemotongan bagian untuk rak penyangga yang akan kita gabungkan nanti dengan engsel rak sepatunya jadi modelnya nanti seperti sekat-sekat nah ini saya potong-potong triplek 9mm beberapa bagian untuk ambalan rak sepatunya nanti proses pemasangannya bisa kita lihat sama-sama di next step ya nah ini dia teman-teman jadi setelah tadi bagian ambalan kita potong kemudian kita rapihkan tempel edging bagian berikutnya adalah kalian gabungkan potongan-potongan triplek yang tadi ke dalam engsel rak sepatunya ya kira-kira contoh pemasangannya seperti ini teman-teman setelah kita gabungkan semua proses selanjutnya tinggal kita gabungkan engsel rak sepatu yang sudah terpasang dan ambalan-ambalannya ke dalam lemari kabinet kita lalu kita kunci dengan bagian yang tadi supaya dia nggak lari untuk tensel rak sepatunya dan juga diperkuat dengan menggunakan skrupnya nah oke untuk pintu bagian bawah sudah terpasang kebetulan model rak sepatu yang saya buat bagian paling atasnya saya kasih laci ya untuk menaruh kaos kaki di bagian yang paling atas kabinetnya ini proses di dalam perakitan laci untuk rak sepatunya nah setelah laci kita pasang kemudian kita pasang juga relnya di bagian lemarinya ya oke laci yang saya gunakan disini adalah rel laci putih ya teman-teman dengan ukuran ini yang ukuran 25 cm oke setelah terpasang relnya di kedua bagiannya tinggal kita paskan ke dalam lemarinya pastikan lagi geraknya lancar untuk keluar masuknya ya oke nah untuk proses terakhir kita pasang penutup laci ya setelah kita paskan ukurannya kita tempel dengan menggunakan paku tembak nanti kita lepas lagi untuk kita tempel HPL nah setelah kita tempel HPL tinggal kita rapihkan bagian yang berlebih disini saya menggunakan mesin trimmer untuk merapihkannya alhamdulillah proses pembuatan rak sepatu 3 susun dengan laci di bagian atasnya sudah selesai sebelum kita antar ke pemiliknya kita pastikan lagi untuk bagian pintu dan relnya tidak ada kendala atau geraknya lancar nah jadi seperti ini teman-teman untuk lemari rak sepatu yang kita buat semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa kalau video ini bermanfaat bagikan ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian bisa mendapatkan ilmu dari channel ini dan kalau ada kekurangan mohon dimaklumi karena saya pun masih dalam proses belajar oke terima kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung ke channel ini sampai bertemu di video-video saya berikutnya selamat menikmati